Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon bertanya apakah mencukupi dalam bayar vidyah bulan Ramadan dengan makanan yang telah dimasak seperti nasi kotak atau nasi bungkus misalnya menurut Imam Syafi tidak diperbolehkan mengeluarkan vidyah atau kefarot berupa uang atau makanan cepat saji tidak boleh kalau menurut Imam Hanafi boleh membayar dengan cara memasak atau membuat makanan termasuk nasi kotak lalu mengundang fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkan selama bulan Ramadan ini menurut Imam Hanafi hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Saidina Anas bin Malik ketika beliau sudah berusia senja dan tidak kuat lagi berpuasa dengan catatan jika ingin taklit madhab Hanafi semua aturannya harus mengikuti madhab Hanafi meliputi cara pentasarufan dan kadar yang harus dikeluarkan ini sama seperti zakat Hai sangat fitra madhab Hanafi ini artinya memberi makan 60 orang miskin dalam ghafarot adalah dengan memberikan setiap orang miskin setengah sok kum kurkum sok kum kurmah beras atau makan pokok lainnya itu semua dalam bentuk mentahnya seandainya makanya itu terdimasak untuk 60 orang miskin maka itu juga sah Fatwa Sheikh Ali Jum'ah juga memperbolehkan mengeluarkan kafaro dalam bentuk makanan siap saji berpegang kepada ulama yang memperbolehkannya meski yang utama adalah mengeluarkannya dalam bentuk mentah agar keluar dari khilaf karena keluar dari khilaf adalah mustahab kami menduga Fatwa Sheikh Ali Jum'ah mengadopsi fikir Hanafi sehingga dalam fidyanya harus taklit Hanafiya tidak dengan cara syafi'iyah fidyanya dengan makanan yang matang ada dalam madhab Hanafi tapi harus dipahami dulu beberapa hal ukuran fidyanya satu sok bukan satu mud beda jadi madhab Hanafi itu ukurannya satu sok bukan satu mud jadi nominalnya disamakan satu sok satu sok itu enggak tahu satu sok itu seberapa ini dijelaskan ini pembelian fidya dalam madhab Hanafi ini dapat memilih diantara dua komoditas setengah sok nah kan satu sok itu empat mud setengah sok setara dua kilo gandum atau tepung atau satu sok empat mud setara empat kilo kurma atau anggur nah itu nominalnya nanti seperti itu boleh dengan memberikan makan sampai kenyang untuk makan pagi dan makan sore artinya boleh dengan makanan yang matang jadi harus dua kali makan dan tidak disyarkankan tamlik diantara yang dijadikan sandaran adalah riwayat Anas bin Malik saat beliau sudah tua mengundang 30 orang di rumahnya dengan roti dan daging jika tidak mampu harus istighfar dan minta maaf kepada Allah atas ketidakampuan dan beberapa persyaratan sesuai dengan beberapa ibaroh dibawah ini ini barohnya Allahuakbar Allahuakbar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih